Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan saya Nono di channel Dugon Mobil Nono video ini adalah lanjutan dari yang kemarin teman-teman kalau video kemarin kita membahas tentang uji emisi kendaraan Penter tahun 97 jadi belum Euro istilahnya belum setandar Euro nah, mesin Penter tersebut telah baru saja turun mesin diganti ring seher dan linernya dibalik jadi sudah bisa dijamin kalau kompresinya itu sudah baik, tidak ngobos sama sekali tetapi uji emisi tersebut belum lulus karena asap tena pot telah mencapai 70% sehingga itu bisa dikatakan belum lulus teman-teman nah, karena kemarin itu emang bos pom belum disetting nozzle belum diperiksa dan belum disetting nah, kali ini setelah nozzle kita setting, bos pom disetting terus kita uji kembali pengujian kali ini kita menggunakan dua metode metode pertama dengan penggunaan termostat jadi termostat dipasang terus kita uji emisi hasilnya bagaimana terus pengujian yang kedua tanpa menggunakan termostat uji emisi hasilnya bagaimana dan kita bandingkan nah, dengan pengujian dua cara ini teman-teman ya teman-teman nanti akan bisa melihat perbandingan secara nyata bagaimana efeknya mobil itu bila dipakai termostat dan tidak dipakaikan termostat jadi di video kali ini akan jelas perbedaannya mobil itu bila memakai termostat hasil pengujian emisinya bagaimana dan tidak memakai termostat hasil pengujian emisinya bagaimana silakan dinilai sendiri perbedaannya bagaimana kalau dirasa baik silakan diikuti kalau tidak cocok silakan dilewati nah, berarti Pak kalau air dalam radiator dilihat dari dibuka tutup radiator apabila air bersirkulasi itu dipastikan mesin sudah tidak ada termostat seperti ini 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 kondisi tidak memakai termostat jadi ya otomatis sehurnya yang rendah ini probe probe kita pasang dulu nah terus nanti limit pakai 65 ini pada saat stasioner coba berapa berapa asapnya berapa tingkat kepekatannya nah ini ketemu 20% hasil 1 hasil 2 hasil 3 hasil 4 pas berarti sudah lolos kalau stasioner tanpa termostat pun lolos ini hasilnya teman-teman pengukuran dari mesin yang tanpa termostat kondisi mesin dingin berarti rata-rata asap itu 20% dari 65% maksimal jadi ini hasilnya lulus ya karena apa karena emang tidak dengan beban tidak digas coba kalau digas gimana hasilnya coba kita dengan tes dengan gas jinjak 4000 RPM terus buka terok 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 yuk lepas lepas yuk yuk jauh padara mau yuk yuk water 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 sya yuk dukan 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 yuk 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 eeh eeh yo weh hasil pengukuran mesin di 4000 RPM mesin tanpa terimustad hasil gagal asap kenapot 69% dari maksimal 65% yang diizinkan sekarang bagaimana kalau kita pakai termostat di temperatur kerja kita lihat sekarang mari kita lakukan uji emisi mesin PENTER 25 yang dengan kondisi termostat terpasang dengan temperatur mesin 77 derajat Celsius dengan suhu sekian bagaimana emisinya ok yo 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 ya lolos teman teman Nah jadi demikian teman-teman Hasil pengujian kita Mesin Penter 25 tahun 97 Yang baru saja diturunkan mesinnya Dengan mengganti ring shaker Dan membalik bu ring Kita melakukan pengujian Menggunakan termostat dan tanpa Menggunakan termostat ternyata hasilnya itu Sangat jauh berbeda Berarti itulah kesaktian dari termostat Jadi termostat itu Menyempurnakan hasil dari pekerjaan kita Karena Mesin sebagus apapun Tanpa termostat ternyata Hasilnya tetap zonk Jadi termostat tersebut Sangat berarti bagi mesin Buat menstabilkan temperatur kerja Menjaga temperatur kerja Di suhu ideal di suhu 85 Sampai 90 derajat C Sehingga akhirnya Bisa menyempurnakan pembakaran Sehingga menekan emisi yang jauh lebih rendah Pengujian ini dibuat dengan Sebenarnya teman-teman Jadi tanpa rekayasa Silahkan teman-teman Bila setuju Silahkan diikuti Selalu kita pasang termostat Dengan catatan Radiator itu harus Dalam kondisi fit prima Kalau belum prima Di serviskan dulu Selang radiator Itu harus kondisi oke Yang tua-tua diganti Khawatir nanti akan deblos Karena apa? Karena kalau dipasang termostat Tekanan itu akan naik menjadi 1,1 Nah Jadi tekan-tekannya meningkat seperti itu Jadi apabila Selang sudah tua Radiator sudah tua Itu dipastikan akan merembus kemana-mana Jadi sebelum kita memasang kembali termostat Sistemnya kita sehatkan dulu Mulai dari radiator Selang Bahkan Mesin juga berpengaruh Apabila paksin terhihat itu sudah usang Itu juga akan Tidak bisa menyempurnakan Nah dia harus disempurnakan Disendatarkan kembali Paksin terhihat sehat Radiator sehat Selang radiator sehat Dan itu hasilnya akan maksimal Gitu teman-teman Demina teman-teman Sedikit info Dari kami Channel Dukun Mobil Nono Semoga ini bisa bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton